Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan kita dari Indonesia Bitcoin Community. Minggu lalu kan kita sempat bahas terkait kondisi terbaru dari SEC dengan gugatannya terhadap Binance dan Coinbase. Nah, kemarin kan kita ngobrol karena dengan orang-orang Indonesia Coinbase kan kita nggak terlalu relate ya. Jadi kita lebih bahasnya terhadap Binance. Dan kemarin kita udah ada tiga poin penting terhadap tuntutan SEC terhadap Binance adalah tiga hal yaitu SEC menuntut Binance karena adanya penjualan aset-aset yang sebenarnya merupakan unregulated security atau yang kita anggap sebagai saham bodong ya, selain Bitcoin ya. Lalu yang kedua adalah ada commingle fund atau mencampur adukan dana dari yang disatorkan oleh investor Binance dengan tradingnya mereka. Jadi ada banyak entitas yang dimiliki oleh Sisi sebagai pemiliknya Binance. Mereka mencampur adukan dananya nasabah nih, dananya klien mereka untuk ditradingkan kembali. Dan tuntutan ketiga adalah tentang watch trading atau mereka berdagang di platform mereka menggunakan platform mereka yang lain. Jadi mereka sebenarnya sedang trading against customer Binance sendiri. Nah, benarnya SEC kan mengajukan tuntutan kepada Binance US. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih, antara saya dengan Henry, kita dari Indonesia Bitcoin Community, kita ingin ngobrol lebih jauh. Sebenarnya apa sih dampak langsungnya? Bukankah SEC ini sedang menuntut Binance US? Lalu apakah ada bakal dampak yang signifikan terhadap Binance Global, khususnya pada kita orang Indonesia? So, hai Henry. Halo, halo Brad. Ya, jadi terkait update terkini gimana nih? Kemarin kan lu sempat bahas panjang dan lebar sekali terhadap satu persatu poin lewat Instagram di konsultan BTC, lalu kamu juga sempat bahas juga tentang arahnya memang SEC ini kan menuntut Binance US sebagai entitas ataupun institusi yang terdaftar, terregistrasi di Amerika. Nah, sedangkan Binance yang digunakan oleh orang Indonesia itu kan umumnya yang dipakai adalah Binance Global. Nah, akankah ini membawa dampak langsung? Nah, apakah tuntutan SEC ini bisa berlarut-larut dan berdampak pada Binance Global nantinya? Oke, langsung to the point ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ngerti, ingin lihat detailnya, itu bisa ke Instagram saya di at konsultan BTC dan lihat di highlight story-nya mulai dari FTX dan Binance. Ya, ada tiga seri, udah panjang banget di situ. Jadi yang mau tanya, yang mau komentar, saya minta harap bisa untuk baca-baca dulu materi yang udah di-sharingkan di situ. Jadi kita itu bisa komentar atau bisa tanya itu juga yang cerdas. Nggak perlu kita itu ulangi terus-menerus tentang hal-hal yang sebenarnya udah kita utarain. Jadi yang pertama, salah pahaman yang paling sering diutarakan sama orang-orang, ya banyak komentar di YouTube, kemarin bro Frank Hutapea itu juga udah mengutarakan ya ketiga poin yang sama yang kita udah sebut minggu lalu. Sama persis ya, jadi dari legal standpoint, yang digugat itu bukan cuma Binance US. Ini satu yang paling disalah mengerti oleh orang-orang. Yang tergugat itu Binance Holding alias Binance Global. Perusahaan induk Binance yang berjabang di mana-mana. Jadi tolong yang selama ini entah antara buzzer gitu ya, atau siapa gitu yang suka sounding gitu ya, oh ini Binance US dan bukan Binance Global. Coba kalian baca dulu perkaranya, dokumen-dokumennya itu kan sudah publik. Jadi yang digugat itu Binance Global, dan secara spesifik yang tergugat itu orangnya adalah si Zee Changpeng Zhao. Sebagai apa? Sebagai pemilik dari banyak entitas yang dibuat sama dia. Yang di dalamnya ya Binance Holding, Binance US, BEM. Banyaklah ada, hari ini saya sudah list gitu ya, investigasi mengenai perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh si Zee. Nah makanya di sini nama Changpeng Zhao itu secara spesifik tertulis di dalam gugatan itu sendiri. Lalu untuk update sekarang ya. Perkembangan terbarunya ini apa? Barusan kemarin, dari pihak SEC itu minta agar hakim, di mana yurisdisi mereka itu di-file ya, di mana tuntutannya itu di-file, mereka itu minta untuk proses yang lebih cepat. Dan secara spesifik, satu hal yang diminta oleh SEC itu untuk aset Binance US untuk bisa direpatriasi. Jadi Binance US kemarin itu, bukan Binance US, SEC minta terjadi sidang untuk segera membekukan aset Binance US. Mungkin banyak orang itu salah mengerti di sini. Jadi sehingga orang-orang itu ngila, oh cuma Binance US yang terdampak, bukan Binance Global. Enggak. yang SEC minta itu cuma aset orang-orang Amerika itu untuk segera diamankan. Intinya itu seperti itu ya teman-teman ya. Tapi dalam tuduhan-tuduhan SEC itu udah jelas ya, bahwa Binance Global, Binance US, Ameritpik, Sigma Chain, perusahaan BEM Trading, dan segalanya, itu perusahaan-perusahaan yang sebetulnya miliknya Sisi. Perusahaan-perusahaan ini yang punya itu ya Sisi, yang dapat keuntungan terbesarnya Sisi, dan perusahaan-perusahaan ini saling geser dana ya, bahasanya Frank Butapea kemarin, saling pindah-pindah dana, transfer-transfer, yang itu seharusnya tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Jadi udah jelas ya di sini, yang tergugat itu Binance Global dan Champeng South sebagai penanggung jawab. Yang kemarin terjadi itu adalah sidang dari SEC minta tolong segera putusin, kita berhubungkan semua rekening bank, semua aset yang ada di US itu kita segera berhubungkan. Kenapa? Karena resiko ABCDE. Karena Sisi itu bisa pindah-pindahin dana sesuka dia. Makanya dananya customer harus save food dulu. Itu ya istilahnya. Lalu hasilnya sidang kemarin, kalau bisa saya lanjutkan dikit, hasilnya sidang kemarin itu hakimnya itu cukup bijaksana. Menurut saya ya. Sekali lagi, ini semua dokumen publik. Hearingnya, ada transkripnya, ada yang juga udah review tentang sidang kemarin, apakah dibekukan atau tidak. Lalu sanggahan dari pihak tim kuasa hukumnya Binance, itu juga udah dikeluarin kemarin. Hasilnya kemarin dari hakim itu bilang bahwa, eh kalian negosiasi dulu supaya ada jalan tengahnya. Jadi saya nggak mau langsung bekukan semuanya. Itu kan bisa chaos. Menurut hakim ya. Itu bisa terjadi hal-hal yang malah tidak diinginkan. Makanya dari pandangan hakim, daripada saya ini menjadi orang tengah untuk memutuskan perintilan-perintilan kecil, detail-detail kecil di antara kalian berdua, lebih baik kalian ambil resolusi tengah. Gimana caranya supaya dana nasabah di Amerika itu bisa aman dan juga bisnisnya itu tidak langsung sor, ambruk gitu ya. Sehingga berpotensi merugikan banyak pihak. Itu hasil sidangnya kemarin. Dan negosiasi ini dikasih batas waktu. Tengah waktunya itu kurang lebihnya tiga hari, seingat saya ya. Jadi dalam tiga hari ke depan, kita bisa dapat hasilnya. Nanti kira-kira aset nasabah di Amerika, Binance US itu gimana. Tapi yang tergugat itu sekali lagi, jangan bingung ya teman-teman ya. Pemerintah Amerika cuma pengen mengamankan dana nasabah Amerika, tapi yang tergugat ya CZ dan Binance. Binance Global dan kawan-kawan ya. Sudah jelas di sini? Saya mau kritisi satu hal. Yang tergugat itu Binance Holding secara keseluruhan dengan termasuk ownernya atau pemiliknya. Tapi yang diamankan itu cuma dananya orang-orang yang menaruh dana di Binance US. Benar ya tadi ya? Betul, betul. Nah, kenapa demikian? Apakah karena di US, Binance itu sudah menjadi entitas yang legal atau gimana? Sebenarnya mereka itu sudah punya peraturan ya, siapa saja perusahaan yang berhubungan menjual instrumen investasi untuk orang-orang Amerika, US persons, itu harus terdaftar dengan mereka. Itu dibawah menangnya mereka. Seperti OJK di Indonesia. Kalau mau jual aset investasi di Indonesia, ya silaturami harus masuk pintunya lewat OJK. Seperti itu ya. Jadi di Amerika, ya harus masuk pintunya lewat SEC. SEC itu OJK-nya Amerika lah ya, setaranya. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan adalah yang tertuntut ini Binance Global, tapi yang masih bisa diselamatkan oleh regulator adalah asetnya orang US. Karena mereka yang punya kekuasaan, kewenangan terhadap asetnya orang US. Nah, gimana nih dengan orang-orang secara global, termasuk orang-orang Indonesia yang letakkan dana atau taruh dana di Binance secara jeneral ya? Apakah kita punya resiko yang lebih besar daripada orang US atau kita setara? Seperti itu. Menurutnya bagaimana? Inilah pertanyaan yang perlu kita dapati jawabannya ya. Dan menurut saya yang belum menyimak dari Bro Frank Hutapeya kemarin di CNBC, itu dia menyampaikan poin-poin yang valid ya. Salah satunya ya ini. Inilah di Indonesia ini jelas banyak yang terdampak. Karena kan banyak trader di Indonesia itu yang main di Binance. Dan juga Binance berperusaha membeli saham mayoritas salah satu pedagang kripto di Indonesia. Jadi gimana nasib kedepannya untuk customer di Indonesia, customer Binance di Indonesia, atau anak perusahaannya Binance di Indonesia, atau anak perusahaan yang CC di Indonesia. Nasibnya itu kedepannya bagaimana kalau misalnya CC, tergugat CC itu sampai kalah di pengadilan, atau bahkan kemungkinan bisa lebih buruk. Ada investigasi dari DOJ yang sedang berjalan sebetulnya mengenai praktek yang CC lakukan dan Binance ini lakukan. Apakah sudah melanggar kriminal, itu masih dalam tahap investigasi. Apakah DOJ ini bakal mengeluarkan kayak gitu? Makanya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk ditanyakan. Bagaimana nasib nasabah Binance yang ada di Indonesia apabila CC dan Binance ini terbukti bersalah atas tuduhan-tuduhannya. Nah, lalu pertanyaan yang menarik ini sebenarnya pantas dilayangkan oleh kepada OJK. Karena kan sekarang sudah ada update-nya dari akhir tahun lalu dan awal tahun ini sudah keluar undang-undangnya di Indonesia bahwa semua aset kripto itu dianggap sebagai sekuritas, instrumen investasi. Makanya operasionalnya itu diawasi oleh OJK. Nah, harusnya maka dari itu kita tunggu nih teman-teman mesti tanya ke OJK-nya. yang kan di sini sebagai wasit lah ya sebagai wasitnya di Indonesia. Eh, gimana nih nasibnya kalau sampai terjadi apa-apa? Apakah ada backstopnya? Ada mitigasi resiko? Dan seterusnya. Karena ini yang kemarin sempat juga dibahas ya di CNBC juga ya. Karena di US itu masih areanya abu-abu. SEC yang paling jelas adalah komoditas. Aset yang statusnya paling jelas adalah Bitcoin. Tapi yang lain itu unregistered security. Sedangkan di Indonesia malah sudah dianggap investment. Ya kan? Aset investment. Jadi, ini yang perlu kita ikuti selanjutnya kalau buat teman-teman yang di Indonesia. Nah, tapi langkah praktisnya bagaimana nih, Bro? Kalau misalnya dengan kondisi yang masih tidak menentu ini sebenarnya kalau misalnya kita boleh berdiskusi apa yang harusnya kita lakukan terhadap kondisi seperti ini. Karena kita sudah jelas nih bahwa regulator Amerika melayangkan gugatan pada Binance Holding tapi yang di-secure atau yang diamankan cuma asetnya orang US. Nah, kita nih orang Indonesia di luar orang US siapa yang melindungi asetnya kita kalau kita punya duit ataupun dana dalam bentuk aset kripto apapun di Binance. Kalau misalnya kita belum ada kejelasan juga dari pemerintah Indonesia dan apa yang harus kita lakuin? Nah, maka dari itu saya juga banyak belajar ya dari teman-teman di komunitas termasuk dari tayangan kemarin di CNBC menurut saya sudah cukup solid. Di situ ada juga yang bersuara ya panelis diskusi kemarin menurut saya ini cukup bijaksana ya dan dia bilang di situ karena kita ini investor gitu ya kita itu ngeliat yang paling pertama keamanan dari platform jual belinya sendiri gitu ya jadi kalau resiko keamanan platform jual belinya sendiri itu tidak bisa saya ukur tidak bisa kita ukur ya pasti nomor satu saya nggak mau karena itu resiko nomor satu dan resiko naik turunnya itu masih nomor dua naik turunnya harga sebuah aset itu masih naik resiko nomor dua untuk sebuah investor ya seorang investor ya ataupun trader gitu jadi kalau kejelasan keamanan aset platform exchangernya itu nggak jelas ya saya karena saya nggak bisa ngukur resikonya ya pasti resiko-resiko yang lain antara miss opportunity dan lain-lain itu nggak seimbang ya dengan resiko yang lebih besar lagi gitu yaitu kalau platformnya itu tiba-tiba jatuh dan saya ngerti mekanisme-mekanisme sekuritinya itu gimana ya selebih baik saya nggak injekan kaki di sana gitu ya oke karena Binance ini sendiri kan juga termasuk platform untuk jual beli yang paling besar di seluruh dunia ya jadi banyak orang yang merasa aman nah ini kemarin kan sempat kita bahas juga kan bro jadi ketika ada praktik commingle atau pencampur aduan dana atau penggeseran dana dari satu entitas bisnis ke entitas bisnis yang lainnya yang dimiliki oleh pemilik yang sama kita kan berarti ada tanda tanya nih apakah reserve aset kita itu satu banding satu di platform tersebut dan yang kedua kalau itu tidak satu banding satu nah apa yang terjadi kalau semua orang menarik dananya dari platform tersebut berarti kan ada kemungkinan untuk terjadi bank run tapi versi central exchange seperti itu ya nggak nah sedangkan di Indonesia sendiri kan kita fair ada banyak platform central exchange atau pedagang aset kripto jual beli aset kripto yang legit yang sudah legitimate di Indonesia terdaftar dan setahu kita mereka mau buka platform ini ya di Indonesia kita nggak disponsori siapapun mereka mau buka platform ini di Indonesia misalnya rekan-rekan kita yang udah pemain lama nih misalnya sebut aja ya Reku, Luno, Indodax dan sebagainya mereka pasti ngikutin semua aturan yang resmi dan ada penjaminnya yaitu ketika mereka buka disini ada BAPT seperti itu nah di satu sisi ketika ada terjadi IOU atau reserve asetnya itu tidak satu banding satu itu kan sama halnya dengan kondisi yang terjadi di perbankan nah kalau perbankan paling nggak ada entitas lain yang dibentuk oleh negara yaitu apa? LPS Lebaga Penjamin Simpanan amit-amit kalau terjadi adanya krisis ataupun sampai bank run paling tidak pemilik akun bank itu masih dibantu oleh pemerintah yaitu 2M miliar rupiah itu masih bisa kita cairkan ketika kita di dalam situasi kondisi bank kita itu bank tempat kita menyimpan dana itu bangkrut ya nggak? Nah bagaimana dengan entitas global yang memang ini global besar tapi yang tidak teregulasi manapun seperti itu jadi ini yang perlu kita pahami lebih lanjut nah dengan adanya tuntutan yang dilayangkan oleh SEC terhadap Binance ini juga banyak wacana-wacana nih bro ada banyak juga selentingan bahwa oh ini adalah upaya pemerintah Amerika untuk menghancurkan pasar kripto nah menurut opini mu sendiri gimana nih bro? ya saya setuju itu aja sih sebenarnya ya kalau memang orang sering bilang oh SEC ini banyak kekurangannya di sini dan di situ oh Gary Gensler ini punya agenda ABCDE menurut saya itu mungkin bisa benar mungkin itu bisa enggak dan saya bisa setuju dengan beberapa statement yang udah dibuat ya di sosial media ataupun juga ada yang ngomong oh apakah ini ulah FTX yang udah jadi donor politik ya donor politiknya kampenya Joe Biden demokrat ya kan atau apakah ini WAF gitu ya yang dibalik FTX yang enggak seneng sama Binance atau gimana gitu ya itu mungkin bisa benar-benar aja cuman kan begini loh sekarang kan Binance ini lagi dilanda kasus kasus hukum yang udah ada di depan mata dan sudah disidangkan kalau kalian ini kritikus atau troll atau cuman komen-komen aja online ya ini enggak ada sangkut pautnya dengan kalian gitu ya tapi kalau bebas-bebas aja tapi kalau kalian ini nasabahnya Binance ya ini secondary concern gitu loh ini prioritasnya itu harusnya bukan yang pertama bukan jadi bahasan pertama tapi keamanan aset kita sendiri kan betul sekali harusnya prioritas Anda itu ditempatkan terhadap kepada kasus yang sedang berjalan ini apakah dampaknya kasus ini kira-kira bagaimana dan seperti yang saya bilang tadi kalau kalian enggak bisa ngukur resikonya itu sejauh apa ya lebih baik hindari saja badai yang ada sekarang gitu loh hindari dulu sampai nanti ini udah beberapa orang loh yang bilang loh ada yang mantan korbannya FTX juga udah bilang si Travis Kling sekali lagi di highlight story saya itu dia juga cerita banyak kan dia sampai jabri Sisi sendiri sampai di unfollow sama si Sisi gara-gara statementnya ya kan tapi ini bijak gitu loh kalau kalau misalnya kita itu enggak bisa menelan resiko yang kita enggak bisa ukur ya lebih baik kita hindari badai ini dulu gitu loh konjang-ganjang ini kita hindari dulu baik itu jadi sekali lagi kalau dibilang apakah ini pemerintah S Sisi punya agenda ini dan itu FTX itu begini dan begitu oke mungkin relevan mungkin valid mungkin benar tetapi kalau kalian nasabah Binance yang jadi prioritas kalian itu harusnya apakah tuduhan-tuduhan itu benar nomor satu dan yang kedua kira-kira dampaknya bagaimana ke aset kalian sendiri kayak gitu jadi amankan punya kita sendiri dulu ya asumsinya seperti itu jadi kalaupun memang kita mau parkir parkir ya di tempat yang aman bukan yang parkir di tempat yang lagi kena sengketa lapangan parkirnya benar lapangan parkirnya di sengketa benar sekali sorry nah kita sini pun juga enggak ada maksud apapun kita enggak ada titipan dari central exchange teregulasi di Indonesia yang anti-binance no tapi kita benar-benar melihat ini dari POV sebagai nasabah ataupun mantan nasabah ataupun pengguna binance siapa sih yang enggak pernah pakai binance global juga ya kan jadi nah ini sebagai diskusi yang kita aktifkan di komunitas kita nah oke kalau misalnya memang tempat parkir kita ini yang lagi bermasalah nih lagi disengketain dan ada kemungkinan aset yang di dalamnya mobil-mobil yang diparkir di dalamnya itu dibekuin juga mumpung itu belum dibekuin better kita taruh dimana dong sedangkan salah satu misalnya nih case di bitcoin space kan bukan hanya masalah tentang SEC maupun binance tapi juga ada lagi ledger ledger hari-hari ini pun juga lagi ada kondisi nih ledger kan salah satu termasuk hard wallet yang dipakai oleh banyak orang kan nah ini berbahaya ditaruh disana berbahaya ditaruh buat teman-teman yang bitcoin minded ya yang paham tentang bitcoin dan fiat money taruh uang cash pun juga berbahaya karena adanya inflasi dan sebagainya terus kita mau taruh dimana ini kan yang jadi pertanyaan orang-orang semua bahaya terus kita mau taruh duit kita dimana nih bro hasil kerja peras kita what should we do kalau misalnya kita bisa taruh ini sebagai consideration bro oh ya oke jadi kita mau taruh dimana itu harus disesuaikan dengan kemampuan teknis masing-masing orang ya di dunia kripto ini kriptografi itu kan ilmu security ya gimana kita itu cara mengamankan data dan di dalam bitcoin ini gimana cara kita mengamankan data yang berhubungan dengan sistem finance gitu ya jadi pertama-tama dunia bitcoin ini adalah tentang security security of data security of money gitu terus yang paling aman buat kita itu gimana gitu kan nah ini saya kembalikan ke masing-masing orang jadi skill level skillnya kita itu sampai mana pengetahuan teknis kita tentang pengamanan itu bagaimana ya kan kalau kita disuruh pakai multisik disuruh pakai air gap ya kan disuruh hal-hal yang sangat teknis buat kita itu kalau kita teknisnya skillnya nggak sampai ke situ itu malah resikonya lebih besar kalau kunci kita itu hilang gitu ya atau kripto kita itu bisa malah hilang gitu gara-gara kesalahan kita sendiri gitu atau nggak bisa kita akses ya maksudnya bukan hilang yang kita nggak bisa akses jadi kembali lagi ke masing-masing orang kalau misalnya ini kita belum pernah belajar tentang hardware wallet ya coba aja kalau saya sih bebas ya asal itu mainstream selama ini menurut pengaman saya kalian juga bisa belajar-belajar sendiri kan dari Andreas dan Love itu juga udah ngeluarin gitu ya video yang sudah saya share juga kita share juga gitu banyak ya mengenai hardware security gitu ya kalau misalnya kita sekarang dari simpennya cuma di exchange doang cuma kita nggak punya waktu untuk belajar dan nggak ada keinginan juga lebih baik ya tarik fiat aja dikembalikan ke blockchain bank masing-masing gitu loh daripada resiko yang nggak bisa kita ukur ini terjadi gitu daripada daripada kita semua hangus dan kita nggak punya teknikal skill dan nggak punya waktu untuk belajar juga lebih baik balikin ke blockchain bank masing-masing case by case berarti ya case by case tergantung kalian ya tergantung situasinya kalian tiap orang itu pasti beda-beda tapi kalau teman-teman pun juga masih mau pelajarin dan aset yang kalian punya itu adalah misalnya bitcoin dan kalian mau withdraw dan belum punya hardware wallet saya pun sendiri ada di akun youtube saya sempat posting tentang gimana caranya kita gunakan hot wallet tapi yang bitcoin only itu untuk kalian simpan dan withdraw di sana tapi kalian harus luangkan waktu untuk pelajarin jadi paling nggak kita amankan asetnya kita entah itu masih dalam bentuk kripto entah itu masih dalam bentuk bitcoin maupun yaudah udah rugi marugi daripada 100% hilang seperti itu jadi ini yang perlu kita taruh sebagai consideration kecuali memang bahwa semua dana yang kita taruh di Binance adalah dana yang kita rela dan ikhlaskan untuk hilang sepenuhnya itu beda cerita lagi nah ini yang teman-teman di seluruh Indonesia pun juga perlu pahamin bahwa kembali lagi investasi ataupun kenapa kita pertama kali masuk ke pasarnya bitcoin dan cryptocurrency adalah kembali lagi ke tujuan kita masing-masing time horizonnya kita itu seberapa jauh money managementnya kita seberapa jauh apakah itu uang dingin atau uang panas itu akan membawa perbedaan sekali nah tapi kalau dengan kondisi lapangan parkirnya yang masih dalam kondisi tidak aman bukan tidak aman bukan ini cuma hipotesa tapi karena sudah masuk dalam situasi masalah legal lebih baik kita amankan entah itu dalam bentuk fiat atau uang rupiah atau uang US atau masih dalam bentuk kripto kalau misalnya dalam bentuk kripto yang bitcoin kalian bisa taruh di hot wallet dan ada banyak tutorial-tutorial dalam bahasa Indonesia yang udah ada entah itu di krips atau entah itu di mana ya di coin veritas kita juga ada di Indonesia bitcoin conference kita juga pernah bahas juga jadi kalian bisa cek link mungkin kita akan taruh di komen di bawah ini jadi kalian bisa akses dan sesagera mungkin cari exit strateginya jangan sampai kita 100% rugi di dalam kondisi seperti ini seperti itu untuk hal apa lagi yang perlu kita pahami dalam kondisi sekarang ini sejauh ini apa yang perlu kita lakukan apakah kondisi SEC ini pertanyaan terakhir kondisi SEC yang menuntut binance ini akan membuat kripto ataupun bitcoin ini hancur menurut lu gimana? ini bukan mungkin kita perlu ngomong juga jelas disini ini bukan saran finansial ya jadi kalian do your own research kalian bikin keputusan sendiri kalian timbang-timbang sendiri sekali lagi ya kalau HB kita ngomong oh tarik dana kalian dari bahannya terus kalian miss opportunity terus kalian kecewa dan segala macam ya itu sekali lagi resiko masing-masing ini cuma edukasi kita disini cuma edukasi lalu kalau pertanyaan apakah masa depan bitcoin dan kripto ini hancur dari kasus ini menurut saya enggak karena bitcoin itu enggak peduli saya juga udah share ya bahwa miners yang kita bisa ukur kita bisa lihat sendiri datanya itu justru semakin bullish ya kekuatan mining itu mining powernya sendiri hashratenya makin lama makin naik dan setahun ini bahkan naiknya itu dua kali lipat kurang lebihnya gitu mining powernya ya dan terjadi pergeraan-pergeraan seperti misalnya yang tadi pagi saya posting gitu ya tentang blackrock tentang vanguard dua manager aset terbesar di dunia itu sampai beli sahamnya microstrategy yaitu rahasia umum di wall street itu indirect exposure secara tidak langsung itu di expose dengan simpanan bitcoin melalui microstrategy gitu ya yang udah ultra long leverage bitcoin gitu makanya ya kita menurut saya itu bukan binance ini sudah bentuk yang kesekian ya dari beberapa macam ilusi dan sulap di dalam dunia crypto sebelumnya kan sudah ada FTX sudah ada FTX sudah ada Mt. Gox PTCE Quadriga modusnya itu macam-macam gitu ya binance ini so far wujud terakhirnya kayak broli super saya empatnya lah kayak gitu di dalam dunia crypto gitu sekali lagi semoga ada kemungkinan gak binance ini gak ambruk ya ada cuman menurut saya kemungkinannya untuk binance ini gagal atau restrukturisasi itu lebih besar daripada kemungkinan binance itu untuk bisa survive terus seperti sekarang ya menurut saya kalau survive pun pasti bentuknya itu gak bisa seperti sekarang terbukti kan di Siprus barusan tutup di Kanada di Australia di Jepang semuanya itu depending semua kan arahnya binance ini gak ini ya bukan yang sunrise gitu loh yang terus naik dan diadopsi di mana-mana tapi sekarang arahnya itu semakin tergerus gitu ya markasarnya dia makanya kalau bitcoin itu bakal fine-fine aja kalau crypto ya crypto juga akan terus eksis ya selama adopsi kita itu belum sampai major selama edukasi ini masih belum mateng bakal banyak gitu modelan-modelan binance gitu ya ke depannya gitu bahkan gak usah macam-macam lah bentuk penipuan di bidang crypto ini atau bentuk ilusi di bidang crypto atau bentuk sulap di bidang crypto ini yang yang harusnya itu gak ada value-nya sama sekali itu bisa dijual sebagai oh ini the next Tokopedia the next beli-beli the next emas digita the next money the next apapun lah banyak lah yang dijual itu udah dari dulu ya teman-teman dan karena sekali lagi edukasi yang belum mateng juga di bidang kita apalagi di Indonesia gitu ya saya gak kaget sih kalau ke depannya juga ada modelan crypto dan modelan exchanger seperti Binance lagi meskipun bakal lebih susah harusnya ya oke jadi kalau saya simulkan dengan kondisi tuntutan SEC terhadap Binance Bitcoin most likely tidak akan mati karena terbukti secara hash rate hash rate itu power computation yang dimiliki oleh miner itu malah semakin naik berarti kalau dalam bahasa manusianya ya teman-teman ya bahasa manusianya adalah orang yang join mining Bitcoin malah semakin banyak berarti apa mereka invest di sana yang percaya sama Bitcoin semakin banyak makanya hash rate-nya semakin naik jadi dengan hash rate yang semakin naik Bitcoin jadi lebih secure atau lebih aman dan ya 10 menit ke depan Bitcoin akan terus mengeluarkan block reward lagi jadi blockchain Bitcoin gak berhenti seperti itu nah tapi terkait dengan crypto lain apakah benar-benar hancur gak juga karena dari bear market sebelum-sebelumnya akan ada hal-hal yang baru modus penipuan yang baru mungkin kalau dulu token A sekarang jadi token Z gitu ya kalau dulu token B, J, D jadi D, C, B who knows kayak itu ya dulu 2017 judulnya ICO gitu ya initial coin offering gitu sekarang udah blockchain ICO jargon-jargon zaman dulu gitu ya sekarang AI ada DeFi ada apa lagi ada Web3 padahal partisipannya itu gak ngerti kalau ditanya kalian ini naruh duit dimana ini apa sih penjualnya pun kalau kalian tanya coba jelaskan kayak saya ini anak SD atau anak SMP bakal kesusahan juga jadi penjual ataupun pedagang coin micin itu akan pakai narasi-narasi yang baru jadi kalau apakah akan hancur-cur ya gak juga karena mereka akan puter otak gimana caranya menipu tapi dengan modus baru dengan narasi yang baru kayak itu ya jadi kalau dulu initial coin offering lalu ada smart kan jargonnya beda-beda nih tiap season ya smart contract lalu habis itu DeFi lalu habis itu apa play to earn ya play to earn ada metaverse terus ada apalagi AI kan yang terbaru jadi nanti ada something new lagi mereka oh ini adalah coin untuk ini jadi ya tinggal sugar coatingnya mereka aja yang beda kayak itu so last statement nih dari Henry apa yang perlu kita lakukan apa yang perlu kita amati ke depannya lebih tajam nih sebelum kita tutup sesi hari ini setiap bear market itu jadi kesempatan yang bagus sebenarnya buat kita ini banyak belajar ya kan di waktu banyak noise noise biasanya keributan ini mulai reda promosi-promosi scam ini mulai reda kita itu bisa pakai waktu ini untuk banyak belajar banyak membangun gitu ya banyak juga apa ya kesempatan loh masih banyak kesempatan untuk bekerja di bidang bitcoin gitu ya banyak kesempatan kalau misalnya ada exchanger yang jelek gitu ya kenapa kok kita nggak bisa membuat exchanger yang lebih bagus atau bekerja di exchanger yang lebih bagus atau mendukung exchanger yang lebih oke kalau ada projek-projek kripto yang gagal kenapa kok kita nggak cari tahu aja nggak dalemi projek-projek kripto atau projek bitcoin yang udah terbukti yang udah proven to be successful dan bakal berkemungkinan untuk menjadi standar uang dunia kenapa kok kita nggak fokusin waktu di situ aja nah bear market ini kesempatan kita untuk belajar kesempatan kita untuk membangun kesempatan kita itu untuk mendalami juga dan bear market ini kesempatan kita untuk mengambil kesempatan ya di dalam harga-harga yang relatif cenderung lebih murah gitu ya kita itu bisa terus akumulasi ya kalau yang nanya lo kapan serok ya DCA aja terus aja anggap tabungan jangka panjang kayak gitu ya teman-teman oke ini sesi hari kita tentang SEC versus Binance jadi hopefully kalian tetap stay safu atau stay safe dana kalian tetap aman dan semoga kerjaan kalian lancar sehingga bisa tetap DCA di tempat yang tepat yang kalian bener-bener paham nah lastly sebelum saya tutup sesi hari ini jangan lupa juga tahun ini kita ada Indonesia Bitcoin Conference 2023 ini adalah conference ketiga kita tetapi ini adalah conference pertama kita yang kita lakukan secara tatap muka dan sudah ada pembicara-pembicara global yang confirm salah satunya adalah Jack Dorsey beliau adalah co-founder dulunya adalah co-founder and CEO dari Twitter yang sekarang dibeli oleh Elon Musk lalu ada juga Bapak Gita Wirjawan ada juga Stefan Livera ada juga banyak orang yang udah bakal join di tempat kita di Indonesia Bitcoin Conference 2023 yang pastinya di tempat ini kita akan lebih fokus untuk saling belajar saling cari tahu tentang update terkini dan siapa tahu kalau teman-teman datang juga akan bertemu dengan investor-investor ataupun potential partner yang bisa kalian ajak untuk berinvestasi di Indonesia ataupun kalian bekerja nantinya bersama dengan mereka untuk membangun dan memperkuat adopsi Bitcoin di Indonesia jadi itu dari kita nanti conference-nya bakal diadakan di bulan Oktober tanggal 25-26 sorry tanggal 26-27 nanti kita ada beberapa tipikal tiket dan kita masih ada di sesi early bird discount jadi kalian gunakan PLEB 23 untuk mendapatkan diskon sebesar 10% jadi PLEB 23 untuk mendapatkan diskon sebesar 10% nanti kita akan tulis di komen di bawah ini so itu aja dari kita salam see you next time bye 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 Terima kasih.